weh enak bro terus gue jadi ini dia Geekvap ZXRTA ya jadi Geekvap ZXRTA jadi disini ini adalah autentiknya ya bosku autentik dari Geekvap untuk kita lihat ini tempatnya disini ada tertulis Geekvap ZXRTA mudah-mudahan bosku kelihatan ya nah oke Geekvap ZXRTA kemudian disini ada logo Geekvap kemudian aku pilih yang warnakan metal gitu 4,5 mm kemudian disini ada embosnya kita ngomongin tempatnya dulu ya bosku ini Geekvap ini ada semacam embos disini kemudian disampingnya disini ada tulisan lagi Geekvap ZXRTA seperti ini kemudian sisi kanannya ada layanan sosial medianya Geekvap kemudian ada Facebook dan ada Instagram Geekvap ZXRTA untuk di tempatnya sendiri dosnya ini kita dapat apa aja disini kita dapat satu automaster 4,5 mm kemudian spare pad packnya kemudian Geekvap Tringwall Toolnya spare glass tube yang 3,5 mm jadi ada 2, 4,5 sama 3,5 kemudian ada 2 coil kita dapat coil juga 0,4 kemudian ada drip tip satu drip tip, kemudian satu hex rack, power wrench apa-apa ini, kemudian ada kapasnya juga, jadi kita dapat coilnya, dapat drip tipnya drip tip tambahan dapat kapasnya juga oke ini adalah copywriting dan segala macam bla 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 ya bosku ini kalau autentic dan segala macam ya kita buka aja tanpa berlama-lama oke, ini ada lagi embossnya lagi ya, kifep ya bosku keren ya itu tempatnya keren banget kita buka dalamnya oke ini dia, jadi ini warna yang aku pilih warna gunmetal jadi gunmetal itu SS tapi kecenderungan hitam lah bosku ini SS tapi kecenderungannya warna hitam itu seperti ini ya jadi ini tadi dikasihkan katakan ada drip tipnya kemudian ada apa ini ini tubenya ini yang 4,5 milik wah ini ini kaca loh bosku ini kaca kemudian kita dapat lagi yang tubenya ini ini apa ini silica glass ya kalau gak salah ini yang kalau yang gak suka cembung jadi misalnya ada yang gak suka cembung gitu ini kan cembung nih yang satu tuh yang satu itu dia pipi jadi kalau gak suka cembung bisa diganti dengan yang standar biasa aku juga hati-hati juga sih bosku kalau beli kayak gini paling gak ya beli juga sama pengamannya kita lihat dulu di dalam sebelum kita bahas yang ini ini aku taruh mana nih sini dulu deh oke ini dalam kita dapat apa aja ini wish oke ini oh ini user manual ya user manual oke disini dikatakan jadi beberapa partnya itu ada drip tip ini apa nih top cap kemudian air flow control oke top fill apa ya chambernya silica glass ya bener kemudian internal air flow chamber dan ini base nya tempat untuk apa sih tempat untuk ini coilnya disini oke itu user manual kemudian ini 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 apa ini kayak dompet kartu garansi mungkin atau apa warning ya peringatan ini juga emboss ya bosku ya mikirin kalau yang yang autentik seperti ini oke ini kita lihat ini apa oh ini ini gak tahu ini sticker atau apa ini ada yang warna merah kemudian ada yang gigweb CTRTA apa ini sticker ya bukan ini apa gak tahu nah ini kartu garansinya warranty terms what is warranty terms but we can skip but we can skip kita skip dulu ini ya kita skip dulu intinya bosku udah liat lah di dalam tau apa aja dapet apa terus ini ini apa nih oh ini mungkin tadi ya peralatannya tadi ya oh iya bener ini dia bosku kita dapet kapas 2 kemudian dapet coilnya coilnya disini fuse cotton clayton coil 0,4 ohm ya lumayan bosku bukan lumayan lagi sih ya bagus lah kita dapet apa dapet coil ini gak perlu beli autentik masih beli coilnya gak usah terus ini oh ini oh ini sil-silnya ya jadi silnya kalau nanti boleh ganti terus kemudian ini ada drip tip oh drip tipnya keren ini yang aku suka bosku ini drip tip yang aku suka aduh warnanya susah banget ini ah ah nih jadi ini drip tip tambahannya dan disini ada juga oh ini buat apa nih bautnya kali terus ini oh ini ada sambungan untuk drip tip 5-10 bosku ternyata ada oh iya keren jadi kalau misalnya kepingin ganti gak 8-10 tapi kepingin ganti yang 5-10 ya cukup bisa pakai ini ih keren bosku dapat bonus 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 berlimpah tapi drip tipnya paling aku suka kayaknya coba aku pasang di ini di drip tipnya gini ini gimana nyeput oke 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 easy sekali mudah sekali mantap mantap oke tapi nanti aja ini ini aku bahas nanti kita pasang dulu yang bawaannya dulu ya aku kita tuntas ini aku bersihin dulu bosku aku baresin dulu kita bahas nanti satu-satu ini ternyata untuk beli authentic kining harganya masih di atas 300-an ya bosku cuman aku gak tau kalau yang sekarang ya yang sekarang itu maksudnya untuk pasaran sekarang itu berapa aku gak tau cuman untuk apas aku beli ini dapat di atas masih di atas 300 terus gitu-gitu bosku oke kita simpen dulu ini user mal kita simpen kemudian kita buka yang aduh mana ini oke ini perlu perlu tempat ini hati-hati sekali bosku aduh oke jadi seperti ini jadi seperti ini disini berarti ada drip tipnya kemudian disini ada air flownya air flownya disini ya bosku ini kalau kita puter oh ini ada pegangan coba oh iya yes oke air flownya ada 1 2 jadi ini mudah banget kalau misalnya bosku kepingin ganti karena ini ada gerutan-gerutannya ini ya jadi ada gerutan ini memudahkan kita untuk muter air flownya kita atur misalnya yang suka longgar atau yang separoh atau mungkinnya tipis-tipis gitu bisa oke jadi sekarang kita bongkar satu persatu kita awalnya dari tip-tip kita akan coba apakah membuka ini mudah atau susah kadangkan ada yang ada yang beberapa ini wah susah dibuka susah dibongkar gitu kan karena apa licin dan segala macam tapi kita coba apakah dari sini sampai kaca dan di dalamnya yang chambernya itu yang chamber air flownya itu mudah apa enggak kita akan coba jadi drip tip saya singkirin dulu dah bayang ngeri juga kaca terus kita buka tasnya oh oh sebentar sebentar bosku sebentar oke ini aku bahas dulu ya untuk pengisian pengisiannya liquid itu di sisi kanan dan sisi kiri tapi kita bisa juga langsung di tengah kalau sudah dipasang coil itu seperti itu kemudian untuk capnya tutupnya itu quick release jadi gampang banget diputer langsung open tutupnya selesai buka lagi nah seperti itu ya oke ini kita taruh dulu sini tuh drip tip jadi disini kan kalau pakai silica glass ini kan sekitar 4,5 mili untuk liquidnya bosku tapi kalau bisa aku sih nggak terlalu mengharap banyak ya paling ya sepatu seperempatnya sudah cukup lah oke itu tadi kemudian kita buka lagi oh ini untuk pengaturan airflow oke kita bagi dulu deh ya tip ah usah olah ya udahlah angkep aja ini 3 gitu ya bosku ya kemudian kita buka mungkin dari bawah ya apakah mudah wih gampang bosku mudah banget loh ih 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 mudah banget bosku wui oke 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 sini ada tulisan geekfab Z made in China oke lah so so easy sekali bukanya kemudian disini untuk apa untuk coilnya ya bosku ya pasang coilnya ya nah disini tuh ada tempat kapasnya bosku tempat masuk kapas jadi begitu liquid masuk nanti diserap kapas naik ke coil kanan kiri ini kelihatan ya bosku ya ini ya ini jadi untuk masuk ke arah kapasnya untuk coilnya berarti minus plusnya disini tuh ini minus plus minus plus seperti ini bentuknya nanti coilnya seperti ini kemudian nanti kapasnya mencuntai ke bawah sini kedua lubang oke oke ini nah ini pakenya bukan kunci L ya tapi minus ya pakai obeng minus kalau obeng minus ini masih penting lah daripada kunci L kadang itu kalau udah lepas buka susahnya apa kalau udah agak lecer dikit susah bukanya kalau kalau minus ini masih aman lah kalau menurut aku sih menurut aku masih aman untuk base nya kemudian untuk kacanya bagaimana dengan kacanya sudah saudara wuih gampang juga ternyata lepasnya bosku oke kita coba tau apakah silica glass ini bener-bener kaca wuih kaca loh bosku kita coba dengerin ya kaca dia hati-hati ya jadi kalau misalnya beli susah ini kalau bisa beli pengamannya sekalian karena posisinya ketika ini nanti ditaruh di atas mod jadi ketika dia miring karena agak cembung ya cembung jadi kalau dia jatuh pecah piar waduh sayang sekali gitu ya jadi beli pengamannya atau ganti yang ganti yang silica glass satunya lagi nah seperti ini ini lebih cenderung lurus gitu tapi ya tetap harus hati-hati juga bukan beli ati terus diganti yang lurus kemudian nyanteng-nyanteng enggak tetap dikasih pelindung karena ini ini kacanya asli bosku bukan kaleng-kaleng kemudian disini ada chamber airflow nya ini kita ada disini kali ya coba kita dorong push oke wuih lucu sih lucu 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 jadi oke berarti dia dia seperti ini kan seperti ini ketika dia naik wap naik ada beberapa asapnya keluar dari sini kemudian dia kayak semacam karena dia jadi wap air kan wap air dia lantas lagi kesini ngarahnya ke bawah lagi bosku jadi ilustrasi nya seperti ini nah seperti ini ilustrasi nya seperti ini nah aduh wish nah ilustrasi nya seperti ini jadi begitu liquid kan di bawah sini bawah sini tek dia naik sut kemudian air flow nya ada beberapa yang ke hull ketahan ketahan kemudian menjadi tetesan ambun alah ya air lagi dan dia diturun ke bawah tanpa mengurangi flavor nya bosku tanpa mengurangi flavor nya terus seperti itu dan ini keren sih maksudnya ini buat aku sih bagus kita coba ini untuk bahannya dari apa ya bahannya bukan dari plastik atau apa ya jadi kayak ya kayak aluminium tapi aluminium yang aluminium sih kalau mau takut sih bukan si ngeloh iya bener iya dan ininya oke 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 no problem keren ya jadi seperti ini jadi inilah penampakan dari part-partnya dari Zeus Zeus XRTA bosku jadi kalau nanti bosku mau beli yang autentik perhatikan tadi apa yang aku sebutin tadi ada beberapa bagian yaitu ada triptip nya ada air flow nya kemudian ada chamber air flow kemudian ini tempatnya chamber nya juga kemudian ini ada untuk tempat coil dan dia menggunakan obeng minus bukan bukan obeng apa bukan lateral ya kemudian kita dapat ininya juga ada dua untuk silica glass nya 4,5 dengan 3,5 oke jadi seperti itu nanti aku akan coba pasang coil nya aku pasang coil nya nanti kita kita percepat aja bosku ya nanti kita pasang coil nya kemudian kita kasih liquid nya jadi rasa seperti apa oke bosku tunggu dulu ya bosku ya sabar jadi ini ini sudah aku pasang ya untuk pengisian pertama untuk si bos yang perlu diperhatikan itu jangan jangan full dulu jangan full paling gak segini ini untuk menghindari yang namanya sendback jadi jangan sampai nanti setelah di sub pertama kali dia sendback jadi untuk sementara seperti ini dulu nanti lama-lama lama-lama kalau sudah sudah ini di si di si separoh ini gak ada gak ada masalah ini untuk sementara awal-awal ini dulu biar bisa ngerasain untuk liquid oke kita coba ya bosku ini yang si usian otentik rasanya seperti apa ini enak asli ini enak ini enak banget enak enak ini ini justru RTA ini enak enak banget ini buat aku sih enak enak banget ya karena posisinya ketika ini yang jelas gak panas terus kemudian asap yang dikeluarkan itu dia juga tebal banyak gitu masuk ke bosku ini buat aku recommended bagi yang bagi yang gak suka RTA ya maksudnya dia bolak-bolik netes harus lepas ini nya netes pakai ini juga udah oke oke lah ini oke ini recommended buat bosku yang pengen nyari RDTA seus seperti apa rasanya ini rasa yang ditawarkan dari liquid keluar semua gak ada masalah terus rasanya juga enak-enak saja jadi produk ini aku bilang ini justru gandos ini produk justru gandos enak banget ditawarkan jadi kita mudah gitu gak perlu harus repot bolak-bolink sih dan pengisiannya pun juga gampang ini karena sistemnya quick quick release jadi cuman di putar gini ada bentar nah seperti ini ini dan diisi ya bangganya diisi ini ini apa trip tripnya aku ganti yang bonusnya dia yang punya dia dari dari Zeus 80 jadi kelihatan lebih cakep gitu ya ini warnanya warna gar metal ya kayak SS cuman dia lebih cenderung agak hitam gitu gitu masanya buh asop ya buh 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 ya ya oke lah ini gak perlu pakai basa-basa lagi eh basa-basi lagi maksudnya jadi Zeus ini untuk XRPA buat aku recommended enak clevernya keluar kemudian asop yang dihasilkan juga dia tebal kemudian yang jelas dia gak panas dan gak leaking itu aja sih rekomendasi dari aku jadi bosku kalau mau nyari Zeus ya saran saran aku sih ya itu tadi yang pertama jangan langsung dipenuhin ya jangan langsung dipenuhin isi dulu lah seprapat seperti ini isi dulu seprapat seperempat lah seperempat nanti kalau dia udah gak karena resikonya yang itu tadi kalau kita isi separoh atau lebih banyak dikit dari ini nanti dia send back jadi gak enak rasanya karena kita sama aja minum liquid gitu tapi kalau kita pelan-pelan dulu seperti ini separoh nanti lama-lama-lama naik gak ada masalah dan ini XRTA nya ini study ratios ini buat aku recommended banget jadi bosku gak perlu ragu lagi kalau misalnya mau beli ya banyak kok beli di online shop atau dimana banyak atau mungkin kalau bosku kepengen ya langsung ke webstore nya aja langsung untuk mencari isi apa RTA ini oke gitu aja gitu aja bosku ya aduh hantai aku libat ini gitu aja jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang kepengen bosku kepengen nyari RTA Zeus buat aku oke punya gak ada masalah dan ini jaminan rasa keluar gitu aja bosku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax